Acara ini dipersembahkan oleh Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah, kuasyukrulillah Kita semua dapat merasakan Sebuah ibadah di bulan suci yaitu ibadah puasa Ibadah ini tentunya Telah mendapatkan ketunjuk dari Allah SWT Ketunjuk ini adalah Bagaimana manusia menjadi umat yang sebaik-baiknya Kenapa dalam bulan suci ini Allah mentargetkan menjadi manusia yang sebaik-baiknya Karena segala yang dilaksanakan Pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan suci Romabon Semuanya dilipat gandakan oleh Allah SWT Pelipat gandaan ini tidak sederhana Karena bulan ini adalah sebuah bulan yang penuh perjuangan Selain itu Di sisi lain, bulan ini adalah bulan perjuangan Dan bulan ini adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran Turunnya kitab suci Al-Quran adalah Petunjuk bagi manusia Hudalinnas Dan petunjuk ini adalah khusus untuk manusia Karena Islam diturunkan adalah untuk umat manusia Makanya para intelektual mengatakan bahwa Agama-agama manusia salah satunya adalah umat Islam itu sendiri Kenapa agama-agama manusia? Karena yang memperjalankan agama itu adalah manusia Berdasarkan perintah Tuhannya Adapun puasa mendapatkan pahala Itu adalah merupakan sebuah Rewind dari Allah SWT Rewindnya berlipat ganda Kemudian Al-Quran itu adalah Bagi manusia Agar manusia bisa membedakan Mana yang hak dan mana yang batil Secara naruryah Manusia punya akal pikiran Punya hati Tetapi kadang-kadang fenomena Di dunia realitas Secara empirik Manusia selalu mendapatkan Apa yang namanya godaan Godaan-godaan tersebut Manusia Akan ditawarkan Dengan berbagai pilihan Nah Al-Quran menawarkan kepada manusia Agar bisa Membedakan Mana yang hak dan mana yang batil Dalam hal ini Al-Quran memberikan Pesan kepada manusia Bagaimana Manusia yang baik itu adalah Sebagai pembeda Selanjutnya Manusia diperintahkan oleh Allah Berkaitan dengan sebuah tugas mulia Sebagai Halifah Halifah fil-Auf Pengelola alam dunia ini Mengelola alam dunia ini Adalah menjadi tugas utama manusia Bagaimana membangun sebuah harmonisasi dunia Dengan penuh kesalingan Pengertian Saling menghormati Saling menyayangi Atas dasar kemanusiaan Walaupun Masing-masing manusia Tentunya Berbeda Keyakinan Tetapi Keyakinan Yang menjadi sebuah pegangan Salah satu manusia Ini adalah menjadi Sebuah modal dasar Bergaul Berdasarkan keyakinan Agama yang dianu Dan bulan puasa ini Mencerminkan kepada manusia Bagaimana Bisa bergotong royong Bagaimana meningkatkan Solidaritas sosial Bagaimana meningkatkan Rasa kesetiakawanan Ketika orang berpuasa Orang lain Akan merasa terganggu Ketika ada orang yang berpuasa Justru Orang yang tidak berpuasa Bagi umat Islam tentunya Yang tidak memiliki Rasa kesetiakawanan Dan rasa sosial Keagamaan Mari kita sama-sama Mengharap dari puasa ini Untuk menanamkan Nilai-nilai Humanisme Kepada Sesama Demikian Mohon maaf apabila ada kesalahan Hadhanallah wa'iyakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini Dipersembahkan oleh Di BSI Mobile Niat baik jadi mudah Nah, niat beliin bapak kuota Beli paket data Bayar kuliah Top up Sampai kurban juga bisa Mantap cipap Di BSI Mobile Bisa infak Bisa Cool Scan QR juga bisa Tuh Apa yang nge-zoom out Hmm Keren kan Terus apa lagi Transfer Can lah Can Abis transfer Diingetin infak Debok Kalau niat bantu sesama Pakai fitur berbagi lah Niat siapin budget nikah nih Nabung emas aja kakak Untungin loh Kalau pas butuh Langsung gadai aja Kalau niat nyenengin temen Traktir lah Asik Asik ya Kalau niat bahagiain mak Berangkatin haji atau umroh dong Soleh Niat nyenengin camet Ya bayarin lah Belanja nikamersnya Ya upload disayang Kalau niat Oh Nah Nah tuh diingetin niat baiknya kan Banyak banget ya kebaikannya Cara joinnya Cuma selfie rekeniknya adek Punya niat baik Download BSI Mobile Buat dapetin kebaikan dalam genggaman Bank Syariah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Rian Kamal Fikri Selaku branch manager BSI KCW Pangandaran Mengapresiasi dan mendukung Penuh program khasana Ramadan Yang ditayangkan setiap hari Pada saat waktu berbuka Dan sahur Di semua platform media sosial Kemenang Pangandaran Sebagai bang syariah terbesar Indonesia BSI KCW Pangandaran hadir Dan siap terus serta mengembangkan ekonomi syariah Dan ekosistem Islam Di Kabupaten Pangandaran Selamat menjalankan ibadah kuasa Ramadan 1444 Hijriah Semoga kita menjadi pemenang Di bulan yang penuh berkah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!